assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hamdan youtuber yaitu sebuah channel yang membahas mengenai Windows dan Android PDF adalah sebuah portable dokumen format yang dibuat oleh Adobe system pada tahun 1993 dan memungkinkan kita membaca sebuah dokumen melalui secara elektronik PDF dapat dibaca melalui handphone dan juga melalui komputer ataupun laptop di dalam PDF terdapat beberapa halaman dan dari beberapa halaman tersebut dalam satu file tersebut bisa dibagi menjadi beberapa file yaitu dinamakan split PDF atau yang tadinya beberapa file PDF digabung menjadi satu file PDF nah itu namanya match PDF di dunia internet terdapat beberapa aplikasi untuk memisahkan PDF atau yang sebut split PDF dan juga menggabungkan file PDF atau yang disebut match PDF kali ini saya akan membahas suatu aplikasi yang lisensinya itu itu berupa freeware freeware itu berarti gratis untuk mengetahui aplikasi apa itu sebelumnya dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya oke untuk membuang dapatkan file tersebut itu namanya tujuh tujuh ya seven split pdf seven split match pdf ini aplikasi finalisasinya freeware dapat di download dan setelah di download tentunya dapat digunakan tanpa menggunakan internet jadi bisa offline yang penting aplikasi tersebut sudah terinsta di laptop nama aplikasinya ini adalah seven split and match pdf kita cari dulu ya di Google kita download dulu nah ini kita cari nah ini kita langsung dari situsnya saja 7pdf.com download now freeware berarti gratis kita nyari selamanya masih ada yang yang gratis kita cari yang gratis saja oke nah ini ada perintah download kita klik download nah ini ukuran kita langsung sedang mengisah nah ini kita install saja Oleh seminggu ini saya jelaskan dulu kalau ini kalau yang menggunakan internet download manager kita langsung klik disini aja klik open tapi kalau misalkan temen-temen pengen tahu ini sebetulnya ada di mana sih disini aja klik kanan open folder nah ini secara otomatis terdownload di folder di download program nah ini apa yang tadi kita download oke klik kanan klik kanan masuk pilih open nah sekarang file tersebut akan kita install pilih bahasa inggris saja ya sesuai dari sananya langsung oke ada pilihan disini license agreement saya accept the agreement atau I don't accept the agreement kita tentu pilih yang ini I accept the agreement kita pilih next lalu disini akan diarahkan kepada folder mana yang akan kita install ini setelah secara otomatis diarahkan ke folder C ya udah kita klik saja ya kalau tapi kalau temen-temen pengen ke folder lain silahkan pilih pilih browse kalau saya udah aja seperti ini pilih next to continue klik next if you would like select a different folder kalau pengen juga dipindah min order yang berbeda klik close kalau enggak kita pilih sini aja next kita ada perintah seperti ini udah aja nanti destination equation nya di c program files ya sini aja install selesai cukup sebentar ya 96 MB 9,06 MB ini nama paynya ini sudah terlihat contoh pay ini ini bisa secara offline ya kita matikan saja dulu nih kalau kita ini kita matikan pengembetan penasaran apakah benar bisa offline ya bisa offline ini sudah saya matikan jemput smartphone name nya ini free way version simi prima pdf file file dat expansion like Diskit jadi pilih file file yang akan dipisahkan nah contohnya langsung kita pilih head-head kita bringing Tadi saya sudah siapkan yang foldernya disini aja ya di folder D namanya BDLO dan versus LRA jadi satu file ya namanya BDLO versus LRA PDF pad nya di D page nya ada tiga halaman tanpa password dan partition setelah seperti ini kita langsung tulis ini saja split PDF files ini buat split into single page berarti nanti pada split setting nya itu ada pilihan buat split into single page berarti masing-masing halaman split event page split out page split bagi page range kalau misalkan kalau mau di halaman nya beda-beda misalkan satu tiga lima ya kita pilih ini aja split into single page berarti nanti akan terdiri dari tiga file asalnya satu file dengan tiga halaman sekarang nanti bila kita sudah split PDF akan terdapat tiga file dengan masing-masing satu halaman Oke kita pilih split PDF files nah mau disimpan di mana nih supaya gampang disini saja di D ya biar nanti kita gampang melihat ini melihat hasilnya splitting process successfully finish Oke kita lihat di D ini nama file asli yang tadi di beda lo versus LRA ini nama aslinya ya file aslinya kita buka pakai voxid nah ini nama dari file aslinya nah itu terdiri dari tiga halaman nah ini aku lihat satu sampai tiga ini ada tiga halaman di kiri bawah nah gini aja deh pengampilannya nah seperti ini ini aslinya nah ada tiga halaman ya aslinya dalam satu file terdapat tiga halaman oke nah ini hasilnya tadi pakai split PDF ada saat halaman satu halaman dua halaman dua halaman tiga kita buka satu satu ya sama satu seperti apa nih tuh tuh tampilannya halaman satu hanya ini saja ini halaman aslinya satu ya file asli saat halaman satu seperti ini sama kan ya dengan hasilnya nanti halaman dua bakal seperti ini kita lihat halaman dua ini file yang kedua tuh sama ya kita kecilkan lagi nah kita kecilkan lagi ya halaman kedua dari satu file ini nah ini hasilnya nih yang ketiga nah ini oke cukup jelas ya ini satu file terdiri dari tiga halaman setelah menggunakan dengan seven split PDF maka terdapat tiga file dengan masing-masing satu halaman nah sekarang yang berikutnya ya udah tadi udah cukup jelas ya di sini file aslinya satu file terdiri dari tiga halaman setelah di split PDF maka kita terdiri tiga file dengan masing-masing satu halaman tadi menggunakan menu split PDF sekarang kita menggabung menggunakan menu match PDF kalau di sini image berarti menggabungkan nah kita akan gunakan yang ini dari masing-masing satu file ini dari masing-masing satu file ini kan satu halaman nih masing-masing file eh masing-masing file tidak terdiri dari satu halaman kita gabungkan yang tiga file menjadi satu file oke caranya pilih di menu match PDF add di sini tambahkan cari folder yang akan kita gabung disini nomor satu nomor nomor dua nomor tiga Oh untuk memang ini eh caranya seperti ini ya satu ininya tekan ctrl plus pakai mouse klik kiri nah ini tiga file langsung kita pilih open nah disini udah jelas ya nomor satu yaitu file name 1 gitu ya yang kedua file name 2 yang tiga file 3 ada di pad D masing-masing satu halaman setelah yakin langsung pilih match PDF oh ini ini ya output setting for match PDF nya itu mau disimpan dimana ini ini kalau otomatis ada di sini tapi kita ganti aja ya ke D biar biar mudah outputnya ke D saja oke saya ya nah diganti nanti outputnya ke D biar mudah nah nama file-nya akan bernama output PDF oke kita pilih match PDF files ke folder pindahin ke D ya nah ke D di sini save langsung cepet ya ini hasilnya nih dari masing-masing file yang terdiri dari tiga file itu digabungkan menjadi satu file kita buka nah seperti ini hasilnya nah nah udah jelas ya menggunakan match PDF yang dari file ketiga file ini 123 digabungkan hasilnya output PDF oke dan ini digunakan secara offline yang penting kita telah mengesah aplikasi ini ya 7pdf split and match ya versinya 7.1.0 freeware version berarti gratis dan ini tanpa harus konek ke internet bisa secara offline oke cukup jelas ya semoga bermanfaat mohon maaf bila ada penggunaan kata-kata yang kurang tepat oh iya jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya dan like video ini jika kalian suka oke bila kita berkuala hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax